Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itwinda Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Masya Allah ini sebelum kita membahas lebih jauh lagi Apa yang mau kita bahas pagi hari ini Sebelumnya sama-sama yuk Kita simak dulu ada tayangan yang berikut ini Menikah dengan pasangan yang kita idamkan adalah impian dari setiap orang Tapi bagaimana jika pernikahan itu berbeda jauh usianya Biasanya usia kedua sang mempelai pun tak terlampau jauh Namun di zaman milenial ini Nyatanya usia bukan lagi menjadi patokan suatu pernikahan yang ideal Dan ini bukan kali pertamanya pernikahan beda usia jauh yang terjadi Apalagi soal saling cinta Apapun perbedaannya akan bisa dikalahkan dengan keinginan untuk selalu bisa bersamanya Seperti perbedaan keyakinan Perbedaan suku Dan termasuk juga perbedaan usia Masya Allah udah nonton ya Bu ya Ibu-ibu udah pada nikah Bu Alhamdulillah ya Bu ya Ini Masya Allah luar biasa Ibu nikah buat apa Bu? Buat ibadah Ada yang bilang buat punya anak Ada yang macam-macam ya Bu ya Ada yang bilang mau memperpanjang apa namanya usia Dengan nanti punya anak ya Masya Allah luar biasa Nah hari ini nih kita bahas tentang tema yang luar biasa juga Tema kita pagi hari ini adalah Menikah untuk apa? Apa Bu? Pak? Menikah untuk apa? Dengan minta tamu yang ada di hari sini nanti kita akan sebutin ya Tapi sebelumnya kita akan coba sampaikan juga disini kita datangkan tamu-tamu Yang pertama dari Majelis Ta'lim Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Maja Lengka Assalamualaikum Maja Lengka yang pink hitam Dan juga dari Majelis Ta'lim Iftaul Rahmah Tegal Assalamualaikum Tegal yang putih kembang-kembang nih Masya Allah Dan juga kita ingatkan buat jamaah yang ada di rumah Buat anda yang mau curhat boleh Langsung ayat lepon ke nomor yang ada di bawah ini Ke 791-87700 untuk di Jaboditabek Dan bagi anda yang di luar Jaboditabek di 021-791-877-11 Insya Allah nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita di segmen yang ketiga Nah sekarang kita mulai membahas nih bicara masalah tentang pernikahan ya Ngomong pernikahan kayaknya indah gak Bu? Masih ingat Bu dulu Bu waktu nikah Bu? Wow berbunga-bunga kayak ibu-ibu yang dari ini nih Tegal ya Bu ya Masya Allah luar biasa Kalau ngomongin masalah tentang pernikahan ini pasti selalu menarik diperbincangkan Apalagi kita tahu semua bahwa pernikahan ini adalah bukan hal yang sepele Repotnya minta ampun Tapi bagaimana caranya mengingatkan kepada semua orang Tentang tujuan pernikahan yang sebenarnya dalam sudut pandang Islam Ada yang tahu Bu? Hah? Bengong semua nih Langsung aja kita panggil guru kita ya Bu ngejelasin yuk Langsung aja yang pertama kita minta waktunya Guru kita Ustadz Muhammad Nur Maulana Silahkan Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamah Oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salih ala s-s-Sidhina Muhammad Wa ala s-s-sidhina Muhammad Satu bentuk pujian dan rasa syukur Karena Allah menciptakan kita berpasang-pasangan Semua berpasang-pasangan Ibu? Ibu punya pasangan? Bagus. Dan ketahui lah karena kita ini hidup berpasang-pasangan insya Allah untuk memenuhi kebutuhan juga alhamdulillah makanya yakinkan kepada orang tentang pernikahan, tentang tujuan pernikahan ini gimana. Maka yang pertama luruskan dulu tujuan pernikahan bukan karena apa. Tadi menarik ibu-ibu langsung berkata untuk ibadah. Karena memang tujuan kehidupan ini tiada lain untuk ibadah kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya arahkan kepada ibadah. Kalaupun menikah tujuannya untuk ibadah bukan tujuan yang lain. Bukan untuk memuaskan maaf, memuaskan nafsu. Jadinya tidak jadi ibadah. Semua yang memuaskan Allah untuk meraih keridaan Allah itu adalah ibadah. Tapi semua yang memuaskan nafsu itu adalah dunia semata. Yang pada akhirnya akan mengecewakan. Makanya perbaiki niat. Makanya kalau ditanya menikah karena Allah. Sebab Allah untuk Allah. Dan bukan karena yang lainnya. Dan untuk mendapatkan keberkahan itu pun mudah-mudahan yakinkan. Kamu menikah untuk keberkahan. Bu, tahu enggak berkah. Menetap dan menyebar. Dan bukan hanya mendapatkan keinginan semata. Memuaskan diri. Kan ada juga. Bagaimana dengan perasaan pasangan kita. Ini kita harus jaga perasaannya. Makanya dikatakan untuk mendapatkan ketenangan. Tuh, dua, tiga. Ketenangan. Coba lihat perbandingan antara Usasam sama Abi Maki. Kita bisa lihat cara duduknya. Abi Maki tenang. Usasam enggak tenang. Kenapa? Kalau Abi Maki sudah sakina. Tenang. Kalau Usasam setiap ada bintang tamu pusing lah dia. Cuma hari ini enggak pusing ya. Karena bintang tamu kita sudah bawa pasangan sendiri. Cuma dia merasa aduh kenapa aku keduluan ya. Jamaah. Jadi arahkan itu untuk mendapatkan keberkahan. Menarik sekali. Tadi kata-kata padli saya sangat tertarik juga. Bahwa kenapa orang menikah supaya memperpanjang umur. Artinya memperpanjang kebaikan. Lewat adanya keturunan yang turun. Atau kebaikan yang muncul daripada keduanya. Karena bisa jadi orang menikah itu melahirkan ibadah-ibadah berikutnya. Makanya pernikahan itu adalah setengah dari ibadah. Setengah dari ibadah. Karena melahirkan banyaknya kebaikan di dalamnya. Sosok suami yang bersedekah akan jauh lebih besar pahalanya jika dia bersedekah kepada keluarga. Itu jauh lebih besar. Sedekah kepada keluarga kan sama dengan seribu kali lipat dibanding sedekah kepada yang lain. Karena banyak yang suka mentraktir teman-temannya tapi istrinya tidak dikasih apa-apa. Banyak ibu-ibu suka masak kalau ada tamunya datang. Ada pengajian, ada arisan. Tapi kalau suaminya datang masak sendiri. Salah. Salah ya. Niat pernikahan ini hanya semata untuk Allah sebenarnya ya. Untuk Allah sebenarnya. Karena kenapa kita ada di dunia ini? Karena kita harus mengikuti syariat yang ada. Kapan kalian hidupnya salah? Karena kalian tidak melaksanakan syariat agama. Bagaimana kalian bisa tenang kalau tidak melaksanakan syariat agama? Makanya banyak orang yang susah hidupnya kira-kira seperti itu. Dia mau hidup bahagia. Tapi tidak ada pasangannya bagaimana caranya? Punya harta? Punya. Punya rumah? Punya. Punya uang? Punya. Punya mobil? Punya. Insyaallah. Punya harta? Ada rekening? Alhamdulillah. Punya istri? Belum. Miskin. Cucian deh El katanya gitu ya. Masya Allah luar biasa Ustaz. Jadwal akhir makasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ya Bu ya. Kita ingatkan lagi buat semua yang mau menikah nih. Bukannya nafsu yang dipikirkan. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Nah tapi yang diutamakan adalah karena memang nikah ini adalah ibadah. Untuk menyempurnakan agama kita nih. Masya Allah luar biasa. Karena orang-orang yang menikah ini pahalanya tuh lebih baik daripada orang yang belum menikah. Kasian deh Ustaz Syam. Ya Allah balik lagi. Nah Ustaz Syam jadi harus cepet-cepet lah ya. Insyaallah. Amin amin ya Allah amin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Jama'ah. Kita lanjut lagi nih. Di tema kita pagi hari ini menikah itu untuk apa. Nah sekarang kalau bicara orang tentang lagi jatuh cinta ya. Lagi seneng. Lagi pengen nikah. Itu kadang-kadang tuh kalau lagi berbunga-bunga tuh pikiran tuh kayak ketutup. Pokoknya semua tuh jadi indah aja. Gak berpikir tentang jauh-jauh macem-macem nih. Pokoknya yang penting saya nikah dulu. Nah kenapa nih? Kalau kita udah mau menikah ini. Atau suka dengan orang ini. Gak pernah berpikir dengan jauh. Langsung aja kita minta penjelasan dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustazah Luluh Susanti. Ustazah Luluh. Ijin waktu ini silahkan. Terima kasih. Jama'ah. Oh Jama'ah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur dalam berkah. Ibu yang ada di sini. Ini anaknya kembar. Mak yang ada di sini apa kabar? Sehat semuanya Bu Haji? Kupu-kupu pada terbang kemana itu ya kerudungnya kupu-kupu. Sehat berkah semuanya. Kadang begitu Bu. Jelas sekali kalau memang kita berpikir dulu sebelum bertindak. Fakir qobla anta'zima. Yuk sama-sama berpikir sebelum kita melaksanakan. Tapi bagaimana? Kadang maaf ada yang sudah mengatakan. Aduh saya udah langsung pengen nikah aja deh. Tanpa adanya berpikir. Inilah karena adanya kekuatan cinta. Karenanya ada peribahasa love at the first sight. Cinta pada pandangan yang pertama. Dengan cinta maka semua jadi indah. Betul ya Bu ya? Semua jadi indah. Kadang dengan cinta adanya jiwa pengorbanan. Lautan akan aku seberangi gunungkan kudaki. Dengan adanya cinta. Tapi maaf dalam Islam tentunya kita harus mengikut kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana dalam hadis yuk sama-sama kita lelungkan. Yuk sama-sama bagaimana? Yang pertama ketika menikah maka perhatikan empat hal. Ini pesan Rasulullah. Yang pertama lihat dari lijamaliha. Cantiknya, gantengnya. Ya Allah minum sekutong, anget-anget, ganteng banget. Ada itik, nganyut dikali, cantik sekali. Masya Allah. Inilah yang dikatakan bahwa lihat dari wajahnya. Kemudian apa? Yang kedua dari segi apa? Limaliha hartanya. Maaf karena memang jelas sekali. Dalam pernikahan yuk sama-sama kita harus membangun rumah tangga. Ada rumah di sana. Kemudian ada transportasi di sana. Kalaupun tidak, maka ada kona'ah di sana. Kemudian apa lagi yang harus diperhatikan? Liha sabiha atau lina sabiha. Lihat dari segi keturunannya. Takutnya keturunannya baik atau tidak. Bagaimana? Bukan berarti, wah ini darah biru nih. Ini darahnya apa nih? Wah tidak. Tapi dalam artian apa? Keturunannya baik atau tidak. Kemudian yang terakhir. Liddi niha. Faz far bidha tidin taribat yadak. Maka agama yang paling penting. Lebihkan di agama, maka akan datang keberkahan. Tuh berpikir dulu betul gak bu? Kemudian apa? Yang kedua. Yuk sama-sama mencari dalam hadis dikatakan. Al-wadud yang cintanya lebih. Yang memiliki rasa cinta. Wal-walud artinya apa? Yang memang memiliki keturunan. Subur ya bu ya. Kemudian apa? Yang ketiga yuk sama-sama mencari pasangan yang memang bismillah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis. Jadi tidak sesuai dengan nafsu mereka. Ada Al-Quran, ada hadis. La tu'ata fil ma'siyah. Tidak ada ketaatan ketika senantiasa berbuat ma'siyah. Insya Allah. Nah kemudian ketika kita berpikir maka insya Allah dengan tuntunan Al-Quran, dengan tuntunan hadis akan sakinah ma'waddah wa'rohmah. Sakinah artinya tenang, ma'waddah cinta, rohmah kasih sayang. Tidak lagi dilihat ya Allah. Sudah ada wajahnya cantik, sudah ada masya Allah hartanya. Kemudian kita lihat ya Allah nasabnya bagus. Bismillah agama yang didahulukan. Insya Allah. Kalau agama didahulukan, makan durian anget-anget, hidup akan menjadi keren banget. Makan buah atap anget-anget, hidup menjadi mantep banget. Amin. Jika lohan punya pabarkah, mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin. Jazakilah khair. Terima kasih banyak Ustaz Zalulu. Jadi boleh aja ya kalau bicara masalah orang mau cari pasangan yang cantik, yang ganteng ya, yang tajir. Boleh-boleh aja Ustaz Zalulu ya. Tapi yang sebaik-baik dari semuanya itu adalah yang baik agamanya. Ini Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat nih buat semuanya. Alhamdulillah. Jaman. Tadi nonton tayangannya Bu? Sebelum tadi waktu awal kita mulai nonton ya Bu ya? Wah ini Alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan bintang tamunya yang tadi ada di tayangannya. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan ada yang lagi viral nih. Ada Ibu Inade dan juga suaminya Muhammad Idris. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Jangan digituin. Ayo deketin. Oh iya benar-benar. Soalnya Ibu dia. Pengantin baru gak boleh dijauh-jauhin. Saya minta maaf. Iya-iya. Ibu. Iga setak. Inade. Pakai Mikey. Mohon maaf. Dia tidak terlalu lancar bahasa Indonesia. Oh iya udah. Boleh penerjemah jangan jadi tengah-tengahnya penghalang nanti antara suami dan istri. Maka kita sen. Iya. Orang Bugis. Boleh masuk ke tengah lagi. Orang Bugis. Maaf ya teman-teman. Jadi sekarang saya mau tanya transfer ke bahasa Bugis ya. Tapi ini kan pengen tahu nih kalian berdua ini apa namanya beda berapa tahun. Siaga beda tak. Siaga tahu beda anak. Pakai Mikey Ibu. 20 telur. 23 tahun. 23 tahun. Siaga umur tak ini? 53. 50 telur. Umurnya berapa? 20. 20. 53. Waduh bedanya 20. 23 tahun. 23. 33. 33. Teluk-teluk. Eh. Eh dodo eh. Ah bukan ya. Eh. Giga riolo meelo. Idi atau Alena. Oh Alena. Katanya Ibu bilang. Alhamdulillah. Yang mau duluan suaminya. Coba sekarang pengen tahu nih sama Muhammad Idris ya. Muhammad Idris ya. Kalau Muhammad Idris ini kan yang memutuskan untuk melamar menikah ya. Apa sih yang terpikir pengen pada saat pengen menikah tuh kenapa karena pengen menikah dengan Ibu Inade? Kenapa Idris? Dijawab. Apa yang membuat pengen menikah dengan Ibu Inade? Ampahnya nunggu elok di emak Ina. Hmm. Makan di awal-awalnya. Patanya ceritanya di awal-awalnya. Awal-awalnya. Tepa elok di emak Ina. Cerita awalnya nih. Perhatian. Oh perhatian. Perhatian. Ibu Inade ini perhatian orangnya. Perhatian. Tapi memang kami mau ngerotir loh. Apaan tuh? Di mana tinggal waktu itu. Oh di mana tinggal waktu itu. Di Suli. Oh di Suli. Suli itu daerah N. Rekan gak? Bukan. Bukan daerah mana Pak? Bagian lu. Oh bagian, oh Suli bagian lu. Wih luar biasa loh. Eh tunggu lu. Dampak Kak. Gimana sehariannya? Di mana Ki? Tiga Ki seharian. Ya Allah. Apa? Kenapa? Gimana ke sehariannya? Di mana pertama ketemu. Pertama ketemunya di mana? Di kebunnya istri saya. Oh di kebunnya. Oh Mak Cama Ki di kebunan gak? Siapa yang tanya? Lagi ngapain di kebunnya? Oh alhamdulillah gini. Ternyata Mbak Ina ini punya kebun. Punya kebun. Dan yang ngerjain kebunnya adalah Mas Idris. Jadi Mas Idris kerjanya di Mbak Ina. Mbak Ina ini baik orangnya. Perhatian. Makanya jatuh cinta lah. Iya. Iya kan? Yang namanya tadi cinta pada pandangan pertama itu memang begitu katanya. Pas ngeliat. Wow luar biasa nih gitu. Yang satu lagi. Ih perhatian banget ya. Iya. Ya Allah Masya Allah makasih banyak ya. Mudah-mudahannya pernikahannya sakinah. Ibu boleh duduk lagi. Mas Idris boleh duduk lagi. Maaf ya kita pisahin dulu pengantin barunya. Masya Allah. Pengantin baru tuh kan lagi anget-angetnya. Maunya nempel mulu biasanya ya Pak ya. Bapak gitu gak Pak? Iya aja Bapak Masya Allah luar biasa. Nih kita lanjutin lagi ya. Pernikahan memang boleh dibilang. Pernikahan kalau bisa bukan cuma hanya di dunia. Tapi pernikahan kita adalah pernikahan di dunia dan di akhirat. Ya kalau bisa bertemu di dunia. Bertemunya lagi nanti di surganya Allah SWT. Nah tapi bagaimana nih kalau pertengahan perjalanan tumbuh rasa penyesalan. Buat orang yang nikah kan gak semuanya lurus-lurus aja nih. Ada yang di tengah jalan kandas. Nah seperti apa kita minta penjelasan dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Abi Maki. Ijin Abi. Puntan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Subhanallah ada satu kutab atau kitab kecil. Judulnya itu Azza wa Jubila Nadam. Disampaikan oleh seorang penulis yang selamat luar biasa. Juga dosen di salah satu universitas yang ada di Mesir. Beliau namanya adalah Ustadz Rajab Latif Muhammad. Kalimat yang sangat indah ini buku lagi viralnya. Karena tulisannya mengatakan Azza wa Jubila Nadam. Pernikahan agar tidak ada penyesalan. Kenapa? Beliau mengatakan rata-rata kemungkinan setelah menikah beberapa lama ada penyesalan. Penyesalannya apa? Yang paling parah bagian daripada wasawisi syaitan. Ini adalah bagian daripada percikan ataupun bisikan syaitan. Dalam hati mengatakan andaikan saya tidak memilih dia dulu. Hati-hati. Andaikan saya memilih fulana. Andaikan saya memilih fulan. Itu pastikan datang dari syaitan. Kenapa? Intinya ketika melakukan hal ini syaitan berani atau berhasil masuk ke dalamnya. Itulah Islam dilarang dan tidak boleh yang namanya pacaran. Kenapa? Ketika pacaran orang ini melihat yang indah-indah. Seorang mau ketemu dengan pacarnya. Berdandan, bersolek, dengan indah, dengan manis, dengan baik. Tapi punten misalnya tidak jadi. Ketemulah dengan seseorang. Menikahlah. Kalau sudah menikah. Bangun tidurnya seperti apa? Iya. Sehariannya seperti apa? Ketahuan dibandingkan dalam pikirannya dengan pacarnya yang dulu yang tidak pernah kelihatan. Jeleknya, buruknya, bangun tidurnya, atau pakai bajunya seperti apa. Lalu akhirnya mengatakan, pacar saya dulu gak seperti itu. Astagfirullah. Itu yang dilarangnya. Maka ada kata-kataan nadam dalam pernikahan. Kalau masalah itu ngeri sekali. Maka punten. Yang keduanya apa ya? Yang keduanya maka sunnah Rasulullah. Rasulullah itu selalu tidak selalu di rumah. Kadang bisnis, kadang berperang, kadang melakukan apa. Untuk apa? Menambah rasa rindu. Istri kepada suami, suami kepada istri. Disitulah ada kalimat zurgiban. Tazdad hibban. Artinya apa? Berkunjunglah jarang-jarang. Maka anda akan menambah rasa apa? Rindu. Kenapa itulah? Tapi kalau tiap hari jumpa akan terbiasa-biasa saja. Usikum wa iya ya nafsi bitakwallah. Ayah anda melihat bunda biasa saja wajahnya. Kenapa? Karena tiap hari jumpa. Kalau jarang-jarang selalu terlihat cantik. Sekarang punten kelihatan. Ya bagus Masya Allah. Sekarang coba perhatikan baik-baik. Kita ini makan nasi. Tiap hari nasi. Tiap hari nasi. Tapi ketika mau makan yang ditanya nasi apa lauk? Lauknya. Lauknya apa? Nasinya gak ditanya begitu. Lauknya ini ada ayam, ada ikan. Nana nasinya. Kamu gak nanya nasi tadi? Nanya cuma lauk. Kenapa? Saking biasanya itu nasi, seakan-akan tidak penting. Saking melihat wajah suami istri tiap hari, seakan-akan biasa saja. Padahal menurut orang lain dan pandangan wanita pun suami bunda itu ganteng dan gagah. Masya Allah. Seperti itu. Dan padahal menurut para suami bunda ini adalah cantik luar biasa. Berapa banyak wanita yang mengharapkan untuk menjadi seorang istri yang seperti suami yang ibu miliki. Pun sama sebaliknya. Maka dengan mengatakan berkunjunglah jarang-jarang. Jumpalah suami pagi mungkin ke kantor. Datang sore agar lebih indah, kecantikan dan kegantengan yang semakin erat dalam hubungan rumah tangga. Aduh, Masya Allah. Apalagi suami itu makin ganteng kalau misalnya uang belanja istri dilebihin ya ibu ya? Iya, ibu seneng banget kalau kayak gitu tuh. Masya Allah luar biasa. Jazak Allah, terima kasih banyak. Ustaz Abimaki tetap aja kalau namanya cewek, maunya kalau bisa yang enak-enak ya ibu ya? Iya Allah, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan ya dengan keinginan itu kan jadi doa. Suaminya tiba-tiba dapat rejeki yang banyak buat istrinya semuanya. Amin, amin ya rabbal. Alamin. Jaman, buat jaman yang ada di rumah yuk. Jangan kemana-mana setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mendengar tosia dari guru kita. Ada tosia dari Ustaz Molana. Ijin Ustaz tentang apa berikutnya nih? Nah, fenomena pernikahan yang luar biasa. Kadang-kadang orang menikah karena keinginan orang tua. Gimana nih? Menyikapi pernikahan, bukan keinginan anak tapi keinginan orang tua. Dijodohkan. Dijodohkan. Oke, dan juga ada tosia dari Ustaz Zalulu. Ijin tentang apa nih Ustaz Zalulu? Bagaimana kalau pernikahan beda usia, kemudian untuk bisa izin kepada orang tuanya. Oh, biar dapat restu dari orang tuanya itu kayak gimana gitu ya. Ini Masya Allah nih nanti akan dikasih kiat-kiatnya semuanya. Buat jaman yang di rumah yang mau curhat boleh. Langsung aja telepon ke nomornya di bawah ini. Ke 7918 7700 untuk di Jabodetabek. Dan bagi anda yang di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen tiga oleh para guru-guru kita. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan dulu dan menyimak dulu. Ada sebuah lagu yang dibawakan oleh kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silahkan teman-teman Nas. Siang, malam, cerah, hujan, Allah telah pasangkan. Mungkinkah pasanganku itu dirimu. Indah yang meningkat, semoga Allah satukan kita. Dalam suratannya, semoga Allah satukan kita. Dalam suratannya, semoga Allah satukan sebaru agama.